Simulasi pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2019 yang dipusatkan di Jalan Merdeka depan kantor BPKAD Rohil ini dihadiri Bupati Rokan Hilir Haji Soeyatno, anggota DPRD Rohil, Sekda, Forkopimda Rohil, KPU Bawasru Rohil, PPK, PPLPPS, serta masing-masing pengurus parpol. Pada simulasi ini, KPU Rohil mengambil contoh dari petugas KPPS di TPS 6, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko sebagai percontohan. Bupati Rokan Hilir Soeyatno yang didampingi Kapolres Rohil, Kajari, Sekda, dan undangan lainnya ikut terlibat dalam simulasi. Mereka datang ke TPS dengan mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada petugas KPPS sesuai dengan ketentuan aturan dengan menunjukkan surat undangan CN6 kepada petugas yang selanjutnya menunggu antrian sebelum melakukan pencoblosan. Dan harapan kita menjelang tanggal 17. Kita berdoa kepada Allah SWT, ini sangat penting agar Rokan Hilir ini di dalam melaksanakan pesta demokrasi itu berjalan tertib, aman, lancar, dan terkendali. Karena kita mau melihat dalam evaluasi nanti kita mau melihat apa kelemahan-kelemahan dan apa yang harus diperbaiki. Misalnya ada kekurangan atau kesalahan dari petugas, nah itu kita evaluasi dan kita antisipasi saat hari hal. Melalui simulasi ini, Bupati berharap proses pemilu di Kabupaten Rohil sesuai dengan yang diharapkan. Dari bagan syapi-api Rokan Hilir, Julius melaporkan.